Kelas 11 kurikulum merdeka, kita lanjut pada terjemahan legenda dari ular mendaung. Nah, di tengah malam, ketiga dari mereka, mereka bertiga, akhirnya bisa mencapai puncak gunung. Sungguh terkejut, mereka melihat Putri Bungsu, si Putri Bungsu bersama seorang pria yang sangat tampan. Si Putri Bungsu sangat senang, sangat senang melihat keluarganya dan memperkenalkannya kepada Sang Pengeran. Si Putri Bungsu menyampaikan, menceritakan kepada mereka kisah dari si Pengeran. Merasa cemburu, ketika seluruh orang sedang tidur, Putri pertama dan kedua mengambil kulit ular Sang Pengeran. Membakarnya, dan meletakkan abunya di samping si Putri Bungsu. Pada keesokan harinya, ketika si Pengeran tidak bisa menemukan kulit ularnya, kecuali sedikit abu pada, di samping si Putri Bungsu, dia sangat berterima kasih. Dia sangat senang, karena kutukan tersebut akan hilang selamanya, selama, karena kulit ular itu terbakar, atau dibakar. Akhirnya, si Putri Bungsu dan Pengeran menikah, dan kembali ke kerajaan. Mereka hidup bahagia selamanya. Nah itulah untuk kali ini, terima kasih, sampai jumpa.